Intro Wakil Bupati Okuselatan, Solihin Abu Hasir menghadiri rapat paripurna dengan agenda pandangan umum anggota DPRD Kabupaten Okuselatan dan pendapat Bupati atas penyampaian Raperda Inisiatif DPRD yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Okuselatan, Rabu 4 Maret 2018. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD, Wanci Rasid, yang dihadiri anggota DPRD, FKPD, para asisten, para staff ahli, para kepala OPD, para camat, para kepala bagian SEDDA. Wakil Bupati Okuselatan, Solihin Abu Hasir menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten dapat berasal dari Dewan Perwakilan Daerah atau Bupati atau Wali Kota. Sehubungan dengan itu sebagai implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Kombring Uluselatan pada masa persidangan pertama tahun sidang 2018. DPRD Okuselatan telah menyampaikan Raperda tentang kawasan industri Kabupaten Ogan Kombring Uluselatan dan Raperda tentang pengelolaan sampah Kabupaten Ogan Kombring Uluselatan. Wakil Bupati Okuselatan, Solihin Abu Hasir, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan karena hal ini membuktikan antara legislatif dan eksekutif sama-sama menyadari perlunya kerjasama dan berkoordinasi yang searah dalam komitmen untuk menerbitkan peraturan daerah sebagai payung hukum untuk landasan kegiatan pemerintah. Kameramen Aprilia, reporter Uliya Rosa, Infocus TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.